Hai semua, kali ini Mama Bin Pan mau bikin bolu pisang jumbo yang hasilnya moist, lembab dan benar-benar super lembut dan juga montok Haluskan 6 buah pisang, saya memakai pisang raja ukuran sedang, pisang bisa diganti jenis apa saja, yang penting pisangnya sudah benar-benar matang Pisang ini setara dengan 300 gram Dalam padam masukkan 250 gram gula pasir, 7 butir telur ukuran kecil jika ukuran besar boleh memakai 6 butir Setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan tadi, pisang tidak perlu terlalu halus untuk menghaluskannya 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet Kemudian, mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih dan mengental Mixer selama kurang lebih 12 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing Sampai seperti ini ya, kira-kira adonannya Kemudian, sisekan terlebih dahulu Ayah 300 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serba guna, boleh juga memakai yang protein rendah ya 1 saset susu bubuk, boleh tidak pakai jika tidak suka 1 sendok teh soda kue pakai kualitas bagus agar hasil bolunya tidak getir atau pahit Di ayah agar tidak ada bahan yang bergerindir dan nanti biar hasil bolunya juga lebih lembut Aduk sampai tercampur rata saja 200 margarin yang sudah dicairkan, saya memakai margarin blue pancake and cookies Kemudian, masukkan secara bertahap bergantian dengan tepung terigunya tadi Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di subscribe, like, komen Dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat Setelah margarin dan tepung terigunya sudah dimasukkan semua Kemudian, mixer adonan sampai tepung dan margarinnya tercampur dengan rata saja Jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat Dengan sepatula, aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonannya Ambil sebagian adonan, kemudian tambahkan coklat bubuk sesuai dengan selera masing-masing Coklat bubuk, saya memakai coklat bubuk yang untuk black forest ya Loyang, saya memakai diameter 28 cm, tinggi 8 cm Loyang, sudah saya olesi dengan karlo kawe Yang terbuat dari campuran 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan minyak goreng Masukkan sebagian adonan coklatnya seperti dalam video ya Kemudian timpa dengan setengah bagian adonan putihnya Masukkan lagi sebagian adonan coklatnya Timpa lagi dengan sisa adonan putihnya tadi Beri motif dengan sisa adonan coklat Dengan tusuk sate atau sumpit Kemudian bentuk untuk motifnya Untuk bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing Ini saya putar-putar untuk bagian atasnya saja ya Motifnya bisa juga diputar-putar sampai ke dasar adonan Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing Hentak-hentakkan loyang beberapa kali Untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu Menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit Panggang adonan selama kurang lebih 45-50 menit Atau disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya benar-benar memuaskan Kemudian tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya bolu sudah matang Dan siap untuk diangkat Sisir bagian pinggiran bolu Untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya Hati-hati ya saat membaliknya Karena ini agak berat dan juga masih dalam keadaan panas Masya Allah hasilnya terlihat menur-menur dan juga mulus untuk pantatnya Setelah dingin kemudian balik bolunya Lihat bolunya terlihat kempus-kempus dan lembab ya saat disentuh Potong-potong bolu sesuai dengan selera Untuk tebal tipisnya dan banyaknya potongan Terima kasih telah menonton! Serat pisangnya terlihat Motifnya juga terlihat cantik dan benar-benar lembab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rasanya benar-benar moist, lembut, benar-benar tidak seret Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil Terima kasih